Andai ada keajaiban, ingin ku ukirkan namamu di atas bintang-bintang angkasa. Agar semua tahu kau berakti untukku, bahagiaku selalu bersamamu. Hehehe, nyanyi dia, oh nyanyi-nyanyi. Lagu itu miliknya, gimana ya, yang nyiptain lah, Mas Nathan Reza. Jadi dia itu penulis yang sangat menginspirasi banyak anak muda untuk hijrah. Jadi nggak pacaran, jadi langsung taruh gitu loh intinya. Ya, pokoknya itu. Kalau saat ini pengen ngebahas, jadi di dalam kita bermedia sosial, itu tuh nggak bisa memaksakan kehendak orang lain. Nah, di sini saya memakai prinsip itu, jadi saya hanya menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Terserah mau dipercaya, dipakai, atau nggak, bebas. Semua bebas berpendapat, asalkan bisa diperintah menjawabkan. Nah, membuat pupuk tanpa EM4. Oke, dari dulu saya, dari dulu, petani Indonesia sebelum mengenal pupuk kimia, itu kalau memupuk tanaman mereka itu, ya ambilnya dari kotoran hewan. Nah, pasti yang diambil yang udah mulai jadi tanah. Pokoknya yang udah adem. Jadi kotoran hewan itu ya, ya pokoknya ya gitu, dibiarin aja di kandang dulu, ya, sampai bener-bener jadi tanah. Ketika udah jadi tanah, dibawalah ke sawah. Nah, itu sangat menyubuhkan. Dan tanaman itu sehat banget. Karena selain menyubuhkan, jadi tanahnya ketika dicampur dengan pupuk kandang, itu akan menjadi empuk, gembur. Nah, artinya akarnya itu menjadi bebas, ya. Ke kanan, ke kiri. Nah, kayak gitu jadi bebas. Kayak gitu. Tidak mengenal teknologi apa-apa. Cuma dibiarkan saja. Oke. Nah, kalau saya bikin pupuk yang secara banyak yang seperti itu, itu pakenya cuma keringet alias cangkul. Nah, kan ada nih yang harus disemprot sama probiotik dan lain-lain. Katanya biar, apa namanya itu, bakteri jahatnya itu mati. Nah, saat ini, kita tuh yang dibutuhkan itu teori atau putih. Kan seperti itu, ya. Jadi, kalau saya misalkan ada seonggok, bukan sebuah, ya. Kalau kotoran itu apa, ya. Bukan seorang, bukan sebuah, bukan sebutir. Ya, pokoknya ada kotoran, ya. Kotoran sabi, gitu, ya. Nah, kalau ingin mempercepat proses oksidasinya, itu teman-teman usahakan seluas mungkin. Jadi, di-ler, diratakan seluas mungkin. Nah, setelah itu, selang beberapa jam, itu dibalik, 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 kayak gitu, loh. Ya, jadi, meskipun kotoran itu masih basah, kalau teman-teman bikin kayak, apa namanya itu, di-ler. Nah, yang paling prospek sebenarnya, itu kayak kotoran kelinci, kotoran kambing. Nah, itu prospek. Karena kan bentuknya imut, ya, kayak, kayak boba, ya. Pokoknya imut itu, nah, di-ler, supaya dia itu teroksidasi dengan cepat. Nah, dia akan, apa itu istilahnya, ya. Warnanya itu lebih cepat merahnya. Nah, kalau kotoran sapi, teman-teman taruh di tempat yang panas. Ini yang masih, masih baru, ya. Teman-teman taruh di tempat yang panas, terkena angin, atau di-IPT. Nah, itu warnanya lebih cepat merah. Artinya, lebih cepat jadi tanah, kayak gitu. Nah, itu yang tanpa EM4. Gampang banget itu. Dan ternyata juga kok tanpa EM4 pun terus tanaman saya jadi mati keracunan bakteri juga enggak. Ingat ya, di video saya yang pernah membahas berapa sih perbandingannya 1 sendok NPK mutiara itu setara dengan berapa sendok kotoran ayam, berapa sendok kotoran sapi, berapa sendok kotoran kambing, gitu ya. Jadi, kalau teman-teman bikin pupuk organik, entah dari kotoran ayam, kotoran kambing, ataupun kotoran sapi, itu ingat-ingat ya perbandingannya. Oke. Jangan dibandingkan 1 sendok NPK mutiara itu dengan 1 sendok kotoran ayam kering. Ya, jelas enggak, enggak ini. Nanti kelihatannya yang, apa namanya, yang mutiara itu subuh, yang cuma 1 sendok kotoran ayam, biasa aja. Ya, enggak boleh. Karena perbandingannya kalau dengan kotoran ayam, itu minimal 1 sendok banding 16 sendok. Kayak gitu ya. Aduh, gatel. Bentar. Gitu. Kalau untuk sapi, berapa, Mas Arjuna Gosong? 1 banding 40. Karena pakannya sapi itu kan cuma rumput, gitu loh. Kalau ayam, itu pakannya kan sentrat juga. Jadi, lebih tinggi kadar nitrogen, pospor, sama kaliumnya. Terus kalau kotoran kambing, Mas Arjuna Gosong. Nah, kambing ini kan bener, apa namanya, makanannya cuma di daunan. Ya, biasanya apa itu? Daun yang di, gitu loh, ramban. Nah, biasanya kan itu. Ternyata ramban itu, ya nanti setelah dimakan oleh kambing, nilai nitrogen, kemudian pospor, kaliumnya, itu lebih tinggi daripada sapi. Kayak gitu. Sorry, habis ada orang nyari. Apalagi ini, rumahnya ini saya buka belak. Nah, itu tadi teman-teman bisa nyobain, teman-teman ya. Soal harga jelas, pemakaian pupuk organik itu lebih murah. Apalagi di desa, ya. Sebenarnya kan, kalau di Islam itu nggak boleh jual kotoran. Iya kan? Nggak boleh ya. Tapi seandainya dijual pun, harganya kisaran Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini teman-teman, kalau misalkan teman-teman beli nih, pupuk NPK Mutiara 16, 16, 16, 1 karung, itu harganya aku searching Rp910.000. Jadi, kalau dibelikan pupuk kandang, itu dapat Rp91.000, padahal tadi perbandingannya cuma Rp1.000, yang paling miskin aja ya, Rp1.000, 1 banding Rp40.000. Jadi, kalau teman-teman beli pupuk kandang, dapat Rp91.000, berarti untungnya itu lebih banyak. Cuma ya lebih capek saat memupuknya, karena kalau pakai NPK Mutiara, kita cuma sepir, teman-teman ngambilnya harus banyak gini. Itu baru berimbang. Yaudah, gitu aja teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan konten edukasi seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Gratis. Dadah. Dadah. Dadah.